Sebuah kapal perang era Perang Dunia Kedua yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II, yaitu USS Iowa. Dia merupakan kapal tempur paling besar di kelas Iowa pada jajaran Angkatan Laut Amerika Serikat, dari enam buah yang direncanakan hanya BB-61 Iowa, BB-62 New Jersey, BB-63 Missouri dan BB-64 Wisconsin yang dirampungkan. Iowa adalah yang terbesar, disusul USS New Jersey, USS Missouri dan USS Wisconsin yang aktif di Armada Laut Amerika. Kapal ini dibuat pada tanggal 27 Agustus tahun 1942, dibangun di New York Naval Yard dan diluncurkan pada tanggal 27 Agustus tahun 1942, lalu mulai berlayar pada tanggal 22 Februari tahun 1943. Kapal ini memiliki penghargaan 11 bintang jasa, dan nasibnya sekarang sama seperti USS Missouri yang menjadi sebuah kapal museum di Pacific Battlestick Center di Pelabuhan Los Angeles. Pada catatannya, kapal ini pernah menjadi kapal pemimpin terakhir dari seluruh kelas kapal tempur milik Amerika Serikat. Tetapi hanya satu dengan keunikan yaitu kapal USS Iowa. Kapal dengan kode BB-61 memiliki kemampuan berbeda dibanding seluruh kapal tempur Amerika. Kapal ini mampu membawa peluru nuklir dengan laras meriam utama, walau kapal tersebut masuk kapal tua pada era 1950-an. Sekarang kapal tempur ini sudah pensiun di 2006 dan mulai dipajang tahun 2011. Persenjataan utama kapal tempur Iowa ini memiliki meriam dengan 9 laras 16 inch 406 mm, dengan berat kosong 45 ribu ton dan muat penuhnya 57 ribu ton, dengan panjang 270,43 meter dan lebar 32,97 meter, dan dapat melaju dengan kecepatan 33 knot atau 61 km per jam. Dari seluruh laras meriam, ada tiga laras paling khusus dengan beratnya 108 ton. Dia mampu menembakkan peluru meriam sejauh 32 km. Sebelum pensiun, kapal ini terlibat tempur di Korea, Peran Pasifik, Laut Jepang, Jayapura, Papua, dan Laut Filipina, Guam. Dia sempat mogok pada sampai tahun 1982 dan kembali dimoderniasi pada tahun-tahun 1982 sampai tahun 1984, mengganti senapan mesin anti-pesawat udara dengan rudal AGM-84 Harpoon dan Tomahawk sesuai era rudal. Kapal ini pernah mengalami tragedi pada tahun 1989. Ketika sebuah ledakan menghantam bagian meriam nomor 2 dan menewaskan 47 awak. Kabarnya sabotase dari awak kapal yang stres. Sementara diperbaiki, USS New Jersey menghantikan tugas USS Iowa ke Libanon. Setelah diperbaiki, kapal ini tidak masuk ke jajaran angkatan laut, tetapi langsung disiapkan sebagai kapal museum. USS Iowa memiliki motto, Our liberties we present, our rights we will maintain, yang artinya, kebebasan kami hargai, hak kami akan kami pertahankan. Terima kasih telah menonton!